Kembali di Selamat Siang Indonesia, sering berulah petugas Polres Metro Depok bekuk anggota geng motor. Nah, dari tangan para tersangka, polisi juga amankan berbagai senjata tajam yang sering digunakan saat beraksi. Delapan anggota geng motor diringkus petugas Polres Metro Depok dari sejumlah wilayah. Polisi juga sita berbagai senjata tajam yang sering digunakan para pelaku saat beraksi. Diketahui geng motor yang diikuti para tersangka ini sering berulah di seputaran kota Depok. Bahkan dari pengakuan, para anggota geng motor ini mencari sasaran secara acak. Menyerang dengan brutal dan juga merampas barang berharga daripada korbannya. Nama gengmu apa? Geng Krim Ovisial. Krim? Krim Ovisial. Sama raktrik ofisial. Sama. Itu janjian itu nantangin atau bagaimana? Itu ditantangin antara krim ofisial oleh geng struktur kelinial. Gimana nantang ini? Dari introgasi polisi, diketahui juga para anggota geng motor ini terlibat dalam penyerangan warga secara brutal di kawasan Pitara, Pancoran Mas pada minggu dini hari lalu. Sudah pun dari kasus polisi tersebut, terdapat tiga korban. Yang pertama, Sungarto, Ihwan Ampulembang, dan Imam Sudiro Swasono. Ini semuanya korban-korban terbacok oleh pelaku. Untuk pelaku yang ada di TKP saat itu kurang lebih dari 14 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para anggota geng motor ini mendekam di tahanan Polres Metro Depok dan akan menjalani proses hukum selanjutnya. Polisi juga masih memburu para anggota geng motor lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.